Terima kasih Bu Dr. Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Pak Dirjen Yankes, Pak Bambang Wibowo, Pak Rahmat Santika, dan juga Bapak Ibu yang sebagai pembicara. Dan tentunya yang ikut dalam webinar ini sungguh sangat baik karena beberapa kolaborasi dari perhimpunan-perhimpunan juga komunitas-komunitas ikut digabung di dalam webinar ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati bahwa rupa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Yankes bahwa di hilir tentu memang rumah sakit banyak, mendapat banyak sekali pasien-pasien untuk menangani COVID ini. Tapi kita harus ingat bahwa di hulunya, itu justru kawan-kawan yang ada di pasien primer berperan juga untuk mengatasi bagaimana pandemi ini bisa ditangani dengan baik. Slide pertama, silakan. Ini adalah beberapa kebijakan-kebijakan, lanjut saja, yang mendasari bahwa apa yang harus kita lakukan adalah, slide berikutnya, karena kondisinya adalah bahwa sudah terjadi pandemi dan kita lihat memang saat ini sudah lebih dari 200 negara yang terdapat, termasuk juga di Indonesia. Beberapa kebijakan sudah dikeluarkan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan dalam hal ini juga dari Kementerian Kesehatan. Yang perlu kita cermati bahwa status kedaruratan ini membutuhkan semua pihak, semua harus berkolaborasi karena tidak dapat hanya diselesaikan oleh jajaran kesehatan sendiri. Dan kita lihat juga saat ini banyak sekali yang sudah ikut berkontribusi untuk menangani hal tersebut. Namun belum dikatakan baik, dengan basi dibutuhkan kerjasama yang lebih baik lagi untuk mengatasi dan sudah diprediksi bahwa akan ada lonjakan sampai peaknya adalah di awal bulan Mei. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengatasi peak tersebut, terutama di fasian kesprimer. Peran dari kawan-kawan di fasian kesprimer sangat penting. Slide berikutnya. Dan tentunya, ini tadi sudah kami sampaikan bahwa memang ada sudah dari beberapa kajian dan juga hasil laporan-laporan yang dihimpun akan ada peningkatan kasus dan jumlahnya terus meningkat, termasuk juga yang tadi sudah diumumkan. Dan ini peran serta harus kita lakukan secara bersama-sama. Lanjut, bagaimana kemudian kawan-kawan yang ada di Puskesmas maupun FKTP lainnya yang merupakan peran atau mitra dari Puskesmas tersebut di wilayah kerja harus bisa mengikuti. Ini adalah beberapa living document yang bisa dijadikan dan selama ini menjadi pedoman untuk mengatasi pandemi tersebut yang sudah dimulai sejak bulan Januari, kemudian diperbaharui. Dan yang terakhir adalah pedoman yang merupakan revisi keempat pada bulan Maret dikeluarkan oleh Dijen P2P. Oke, berbagai masukan juga akan melengkapi dan merevisi bila memang nanti ternyata harus diperlukan lagi revisi. Namun saat ini pedoman yang seri 4 inilah, yang revisi 4 inilah yang menjadi acuan. Dan pada waktu pelatihan 3 minggu lalu yang diselenggarakan untuk kawan-kawan di Puskesmas maupun RKTP lain sudah disosialisasikan materi-materi dan juga beberapa format pelaporan yang ada di dalam pedoman ini. Lanjut. Dengan pedoman tersebut tentunya bisa dijadikan sebagai acuan kawan-kawan di payanan primer, termasuk juga RKTP, swasta, praktek mandiri maupun klinik-klinik. Ibu Bapak sekalian, ini menunjukkan slide bahwa bagaimana kita melakukan mengatasi pandemi ini, menangani pandemi ini, tidak bisa hanya dari sisi di hilir tadi. Karena justru peran utamanya adalah yang di level community. Dan menggerakkan community ini salah satu adalah merupakan peran dari Puskesmas yang dibantu oleh RKTP lain. Karena kita tahu bahwa beberapa dari kondisi tersebut, pasien-pasien tersebut yang tidak menunjukkan gejala atau orang tanpa gejala dan memang tidak ada terlihat, maupun yang ODP, ini bisa dilakukan karantina mandiri di rumah. maupun karantina yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun diinisiasi oleh community di daerah tersebut. Sampai kepada level yang paling atas bahwa bila memang kondisinya sudah menunjukkan kegawatan atau sudah harus dilakukan perawatan di rumah sakit, maka itu yang harus segera dilakukan, rujukan ke rumah sakit maupun rumah sakit jejaring yang sudah ditetapkan saat ini sudah lebih dari 668, baik yang ditetapkan oleh SKG Bernur maupun yang sudah ditetapkan awal oleh Menteri Kesehatan 132 rumah sakit. Tentunya dari gambar ini, dari skema rujukan ini, tentu terlihat sekali bahwa peran yang di layanan primer, di bottom-up, di bottom-up ini sangat penting dan menentukan apakah keberhasilan tersebut atau bagaimana respon time yang baik untuk bisa melakukan upaya-upaya awal sehingga pasien atau masyarakat tidak perlu sampai dilakukan kondisi-kondisi yang dirujuk karena kondisinya sudah berat. Tentunya awal yang paling baik adalah peran yang juga sudah diketahui bersama bagaimana prevent, kemudian bagaimana detect, dan bagaimana untuk melakukan responnya. Untuk prevent, beberapa upaya yang dititipkan dan harus dilakukan secara optimal di level primer adalah yang mulai dari sosialisasi, kemudian juga dari bagaimana melakukan physical distancing maupun kampanye melakukan pemakaian masker dan juga cuci tangan dan lain hal sebagainya yang upaya-upaya ini untuk mengeliminasi atau meminimalkan risiko yang terjadi di level community. Selanjutnya, kita tahu bahwa Puskesmas sesuai dengan Permenkes 43, ini memang upayanya adalah lebih ke arah upaya kesehatan masyarakat dan lebih ke arah promotif preventif. Hal ini sangat mendukung dalam penata laksanaan dan juga penanganan pandemi COVID-19 dan peran dari Puskesmas yang utama adalah bagaimana mengkoordinasikan FKTP-FKTP lain yang ada di wilayah kerjanya, terutama untuk kemudian dikoordinasikan juga dengan dinas kesehatan selaku lidi di daerah, kabupaten, kota maupun di provinsi tersebut, masuk juga bila kemudian akhirnya harus dilakukan rujukan. Lanjut, slide berikutnya. Beberapa peran dari Puskesmas yang kita tahu tentu tercantum di dalam Permenkes 43 ini dan prinsip-prinsip yang ada di dalam Permenkes 43 sangat tepat dan sangat relevan juga harus dikedepankan dalam menatasi pandemi COVID-19 ini. Mulai dari paradigma sehat, kemudian bagaimana masyarakat kemandiriannya, bagaimana melakukan dialog, bagaimana memberikan sosialisasi, sehingga akan terjadi keterpaduan dan support dari masyarakat untuk secara sadar mengatasi, mengurangi potensi penularan dan memutus mata rantai dari penyebaran virus corona ini. dan tentunya prinsip-prinsip ini harus dikedepankan dan kita tahu Puskesmas pun sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjeni Ankes, saat ini juga sudah ada upaya-upaya untuk menggalang relawan atau pihak-pihak lain yang juga ingin membantu dalam hal mengatasi di level community. Lanjut, slide berikutnya. Kita, ini adalah yang kita tahu bahwa bagaimana salah satu dari prinsip penyelenggaraan Puskesmas tadi adalah untuk bagaimana kemandirian masyarakat dan termasuk dalam kaitan COVID ini juga dalam hal prevensi, kemudian deteksi, dan kemudian respon yang harus diintegrasikan dalam pelayanan kesehatan dan tentunya dalam pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bahwa di level kecamatan pun atau di level kota itu lintas sektor banyak sekali yang bisa dilibatkan dan tidak mungkin hanya dilakukan oleh kawan-kawan di Puskesmas. Saat ini menurut data bahwa COVID-19 sudah lebih dari 240 kabupaten yang terdampak dan bukan tidak mungkin itu juga ada yang terkena sampai ke level-level yang di komunitas yang lebih kecil tidak hanya di kota-kota besar. Oleh sebab itu peran dari lintas sektor terkait dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk membackup bagaimana mengatasi dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Lanjut. Ini beberapa yang tadi sudah selintas saya sampaikan di sisi prevent, di sisi detect, dan respon. Dan sejak Maret, atau untuk DKI mungkin malah sejak Januari sudah mulai dilakukan beberapa sosialisasi bahkan sudah ada yang melakukan pengamatan penyelidikan epidemiologi karena adanya kondisi atau pasien yang atau masyarakat yang dengan gerjala, dengan bergerjala. Tentu penanganannya adalah sesuai dengan pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kita tahu bahwa komunikasi resiko ini maupun bagaimana cara melakukan edukasi kepada masyarakat ini merupakan salah satu dari komunikasi resiko yang harus dipahami oleh kawan-kawan puskesmas maupun FKTP lain termasuk dalam penyebar ruasan media KIE bagaimana dialog yang baik dijalin dan kemudian membangun kolaborasi lintas sektor yang terkait maupun unsur-unsur yang juga bisa dilibatkan dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Sedangkan di sisi respon, walaupun kita tahu puskesmas juga melakukan kunjungan rumah karena harus melakukan identifikasi, kontak termasuk juga penyelidikan epidemiologi dan ada banyak juga yang sudah masyarakat yang terdampak dan harus akhirnya dirawat sebelum diberikan perawatan di rumah sakit sudah dalam kontak sakit di rumah atau di karantina. Hal inilah yang perlu dicermati oleh kawan-kawan di pelayanan primer bahwa untuk keamanan dari tenaga kesehatan juga harus dipikirkan, harus juga menjikedepankan dalam mengatasi dan melakukan kontak dengan orang-orang atau masyarakat yang diduga terkena COVID-19. Lanjut, termasuk tentunya ke pemantauan tempat-tempat umum. Dan kita tahu ini adalah beberapa upaya-upaya yang bisa dilakukan, yang dikoordinasi dan dikuatkan oleh Puskesmas terutama untuk pengaturan jadwal kunjungan kemudian physical distancing dan yang penting juga harus dilakukan adalah bagaimana pencegahan pengendalian infeksinya karena itu merupakan salah satu kunci utama juga di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan Ibu Bapak sekalian, dalam beberapa diskusi yang dilakukan bersama mitra dari Kementerian Kesehatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, hal-hal yang dipesankan adalah bagaimana kemudian program-program yang ada di Puskesmas juga harus tetap berlangsung karena jangan sampai misalnya imunisasi ataupun pemeriksaan ibu hamil atau program ke KIA jadi tidak terlalu difokuskan atau tidak dilakukan karena semua fokus ke pengendalian pandemi COVID-19 ini. Tentunya ini menjadi tugas yang cukup berat buat Puskesmas di satu sisi harus mengatasi pandemi tapi juga bagaimana kemudian program-program tetap harus dilakukan. Dan peran dari jadwal pengaturan, jadwal kunjungan, manajemen Puskesmas yang baik termasuk pelayanan Puskesmas dan juga dukungan kunjungan keluarga ini perlu dan sangat penting bagaimana seorang kepala Puskesmas melakukan pengalokasian dan juga mengatur resources yang ada di wilayah kecamatan atau di wilayah terdampak tersebut. Leadership sangat diperlukan dan juga dalam hal pengaturan-pengaturan lainnya termasuk juga sumber daya yang dikelola dari berbagai sumber. Lanjut. Ibu Bapak sekalian ini adalah yang tentu membackup di FVL community karena jejaring Puskesmas hanya di FKTP tapi juga bagaimana ada UKPN. Ini yang saya sampaikan ya. Jadi program-program kita tahu posyandu walaupun kalau untuk DKI itu posyandu sudah di sementara di dihentikan bukan dihentikan dalam mungkin nanti kepala dinas kesehatan Bu It akan lebih banyak bercerita tapi kegiatan programnya tidak dihentikan ya. Jadi beberapa kegiatan dialihkan ke Puskesmas di kecamatan namun hal ini ya harus yang menjadi perhatian kita semua bahwa harus untuk Puskesmas ada UKBM yang menjadi tanggung jawab dan harus tetap bisa dipantau karena beberapa kegiatan atau program-program tersebut tetap harus berlangsung dan harus tetap berjalan termasuk juga pengelolaan dengan resources lainnya yang ada di level desa atau di level kabupaten tersebut. Lanjut. Hubungan kerja tersebut harus secara sinkron dan koordinasi dengan baik. Ibu Bapak sekalian di wilayah kerja Puskesmas pun tentu ada praktek mandiri dokter dan sudah ada beberapa himbawan termasuk juga himbawan yang disampaikan oleh Pak Dirjeniankes bahwa untuk kegawat daruratan dapat tetap dilakukan namun yang sifatnya bisa dilakukan melalui telekonsultasi lewat telepon mungkin bisa menjadi salah satu opsi untuk mengatasi dan bagaimana berkomunikasi dengan pasien-pasien yang terdaftar di praktek mandiri dokter. Karena kita tahu kepesertaan BPJ atau kesertaan JKN ini tidak semuanya di Puskesmas ada yang di praktek mandiri dan juga di klinik. Sehingga ini di praktek mandiri pun tetap harus mengikuti pedoman-pedoman bagaimana di sisi preventif di sisi deteksi dan juga responnya di level yang memang kepesertaannya menjadi tanggung jawab praktek mandiri dokter. Lanjut. Termasuk juga yang slide berikutnya yang tadi sudah disampaikan Pak Dirjeniankes bahwa sudah ada saat ini sudah ada sedang dilakukan pelatihan-pelatihan untuk yang diinisiasi oleh Perimpunan Dokter Keluarga Indonesia bagaimana peran dokter keluarga tersebut dalam hal mengatasi masalah-masalah yang ada di komunitas yang ada di keluarga dan akhirnya bisa mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat di lingkup wilayah kerja dari Puskesmas tersebut. Dan mudah-mudahan dengan adanya peran dari dokter keluarga ini nanti juga akan lebih banyak memberikan manfaat terutama untuk penata laksanaan dari sisi lata laksana kliniknya karena kita tahu dengan spesialis kedokteran layanan primer itu diberikan kompetensi yang lebih daripada dokter sehingga dilakukan nanti juga akan mengurangi angka rujukan yang ke rumah sakit ke FKRTL tentu kolaborasinya tentu tidak hanya dalam hal penanganan tapi juga manajemen dan sistem pelayan awareness dan screening tersebut. termasuk juga bagaimana pemberdaya masyarakat lanjut untuk slide berikutnya Ibu Bapak sekalian kita tadi sudah sampaikan selintas bahwa keterlibatan ini tentunya untuk bagaimana melaporkan karena dengan pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan di bagian akhir dari pedoman tersebut ada formulir-formulir yang harus dilaporkan Puskesmas kepada Dinas Kesehatan dan juga Kementerian Kesehatan PHIOC dan juga KPNPB tentunya hal ini membutuhkan kolaborasi dan support dari kawan-kawan di layanan primer di tatanan komunitas untuk memberikan pelaporan pemantauan secara rutin kepada instansi Puskesmas maupun Dinas Kesehatan kolaborasi dari FKTP lain FKTP swasta sangat diperlukan dalam hal terutama untuk pemantauan ODP dan PDP yang dilakukan karantina di rumah atau di karantina mandiri lainnya lanjut ini adalah beberapa contoh yang dilakukan di Puskesmas dan juga di jaringnya Ibu Bapak sekalian yang utama adalah pemutusan mata rantai penularan baik di level individu keluarga dan masyarakat karena infeksi ini kita tahu untuk mereka-mereka yang dengan comorbid dapat memberikan reaksi dan juga respon yang akhirnya harus dilakukan penata laksanaan di FKRTL dan bahkan kalau tidak dilakukan dengan baik dan responnya juga akhirnya tidak bisa segera bisa berdampak kepada kematian oleh sebab itu sangat penting sekali yang harus sekali ditekankan bagaimana memutus mata rantai tersebut terutama bila memang sudah diidentifikasi ada klaster-klaster yang ada di komunitas tersebut dan sekali lagi strategi komunikasi yang baik dengan seluruh masyarakat yang ada di wilayah tersebut adalah yang paling dipahami oleh FUSKESMAS karena yang paling mengetahui bagaimana karakteristik wilayah tersebut dibantu oleh kawan-kawan tenaga medis maupun tenaga kesehatan di FKTP lainnya lanjut mohon maaf Bu Zaras mungkin waktunya agak bisa dipercepat ini beberapa hal mengingatkan saja ini adalah bentuk dari KIE yang juga sudah mulai dari Desember sebetulnya di PUSKESMAS sudah dipasang banner maupun spanduk dan juga berulang kali diingatkan oleh kampus PUSKESMAS lanjut peran aparat desa tentu sangat penting dan beberapa daerah sudah memperlakukan PSBB termasuk juga bagaimana nanti melakukan door to door bila untuk kondisi-kondisi yang pasiennya atau masyarakatnya atau orang dengan penyakit tersebut tidak dapat pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan lanjut mungkin tiga slide lagi ini beberapa surat edaran yang sudah dikeluarkan dari Jen Yankes untuk termasuk bagaimana memantau PMI yang kembali ke Indonesia untuk dilakukan door to door dan juga prematif-prematif lainnya lanjut saja mungkin bisa slide ini contoh lanjut saja karena sudah dilakukan dan sudah lanjut saja di akhir bahwa peran dari dinas kesehatan sangat penting dalam hal mengoptimalkan push case mask terutama untuk APD-nya karena kita tahu beberapa waktu lalu atau mungkin sekarang juga belum optimal APD yang di di drop dan sepertinya memang dinas kesehatan harus juga saya tidak tahu komposisi pembagian untuk APD di FKFTL maupun FKTP mungkin nanti Buka Dinas bisa menyampaikan tapi banyak teman-teman di push case mask yang menyampaikan kepada kami tidak disiapkan APD ini sangat apa ya sangat riskan karena push case mask yang memasuk ke rumah-rumah tersebut dan kalau dan ada yang akhirnya pas masuk ke dalam rumah tersebut kondisi pasiennya sudah meninggal tentu ini tidak bisa hanya dengan masker harus dengan APD yang lengkap lanjut saja selain peran-peran ini kita juga harapkan bahwa di sisi prevent detect dan respon dipahami betul dan dicermati betul apa yang ada di pedoman revisi 4 tersebut termasuk juga bagaimana melibatkan dengan beberapa unsur komponen yang sudah dilakukan oleh pemerintah termasuk tentara dan juga relawan-relawan ini semua merupakan sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mengatasi pandemi terakhir slide terakhir mungkin slide ya sebagai kesimpulan tentu tetap puskesmas tetap melakukan pelayanan karena memang banyak sekali program-program yang dititipkan dan harus terus dilakukan baik yang UKM maupun UKP dan juga membangun memperkuat jejaring dengan FKTP lain dan juga unsur komponen yang ada di masyarakat serta melibatkan sumber daya terutama dalam hal mengatasi mungkin APD-nya belum baik nah ini juga menggalang mungkin kontribusi atau sumbangan-sumbangan dari pihak-pihak swasta atau pihak-pihak lainnya mungkin demikian yang bisa kami sampaikan bagaimana kebijakan di level primer dan upaya-upaya yang sudah dilakukan dan kami kembalikan ke Ibu moderator Dr. Lia terima kasih Terima kasih. Terima kasih.